Kedatangan Presiden Jokowi ke Republik Rakyat Tiongkok tidak sia-sia pasalnya Presiden Xi Jinping memberi arahan kepada pengusaha agar khusus memperhatikan Indonesia. Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi di hadapan puluhan pengusaha Tiongkok saat kunjungan kenegaraan Jumat 28 Juli seperti dimuat Sekretariat Presiden. Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi menjelaskan bahwa ia sudah berbicara dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok atau RRT Xi Jinping terkait dengan kerjasama Indonesia-RRT. Hasil dari pertemuan lebih dari 2,5 jam itu, Indonesia dan RRT bersepakat untuk terus mendorong investasi di Indonesia. Bahkan kata Jokowi secara khusus pada kabis malam tadi, ia meminta ke Presiden Xi Jinping agar memberi dorongan pada kawasan industri di Kalimantan Utara dan Ibu Kota Nusantara. Dari permintaan tersebut disambut baik oleh Xi Jinping, bahkan orang nomor 1 di RRT itu menyampaikan akan konsen dan mendorong kemajuan Indonesia. Xi Jinping juga menjelaskan sejumlah dorongan investasi itu khusus diberikan hanya untuk Indonesia. Diketahui Presiden Jokowi melakukan kunjungan kedegaraan ke Chengdu, Provinsi Sichuan, Republik Rakyat Tiongkok. Pesawat kepresidenan RI mendarat di Bandar Udara Internasional Tianfu pada Kamis 27 Juli waktu setempat. Kunjungan kedegaraan ini dalam rangka memenuhi undangan Presiden RRT Xi Jinping. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!